A.F. sangat tentu untuk melakukan modifikasi yang terhadap hyperfaktor risiko yang bersifat modifiable Bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari A.F. Bagaimana faktor genesisnya? Jadi, bandar ini menunjukkan perbedaan jalannya potensial aksi pada jantung yang normal dan jantung yang terjadi at-life regulation Jadi, jantung kita itu kan berfungsi untuk kontraksi Jantung manusia itu adalah organ yang sangat unik dan luar biasa Jadi, mampu untuk kontraksi 24 jam 9-7-9 Untuk bisa menakjubkan fitur yang sangat baik Jantung itu adalah aliran listrik yang baik Jadinya, aliran listrik yang normal Ini berasal dari suatu S-meter cell Yang terdapat di luar dari inferior vena cava Yang terdapat di atrium kanan Buat itu suatu struktur yang disebut dengan S-meter cell cell Atau S-anode Jadinya, intus yang berasal dari S-anode itu akan menuju ke dua atrium Kemudian, terjadi depolarisasi atrium Kemudian, intus akan dikembangkan Atrium yang terjualan Kemudian, intus akan berjalan ke ventricle Mendepolarisasi kedua ventricle Proses ini akan terjadi secara teratur dan terirotan Berbeda dengan atrial fibrillation Jadi, dasar-dasar mekanisme yang mengakibatkan atrial fibrillation Itu berasal dari adanya fokus-fokus Intus yang ektatut Yang terdapat pada pulmonary vein Atau penvena pulmonalis Jadi, antara penvena pulmonalis dengan atrium kiri Itu terdapat area terbatasan Area terbatasan muskular Karena itu memiliki properti yang berbeda Dengan area atrium kiri yang lain Jadi, biasanya Intus-intus ektatut yang mengakibatkan atrial fibrillation Itu asalnya dari area tersebut Dari penvena pulmonalis dengan atrium kiri Nah, setelah mungkin Intus yang ektatut itu Itu akan mengakibatkan terjadinya Multiple re-entry circuit Seperti ini, betul-betul Ada multiple micro re-entry circuit yang sangat banyak Di atrium kanan Yaupun atrium kiri Yang berfungsi untuk mempertahankan AF tersebut Sehingga ada namanya Pestilah AF-divirus AF-nya Adanya AF Itu akan merupakan suatu faktor resipi Untuk memotibatkan AF itu menjadi lebih berat dan lebih persisten Kenapa? Karena pada proses atrial fibrillation Itu akan menembahkan peredahan Mekanisme elektrofisiologi pada atrium Sehingga terjadinya Ya, ini terjadinya banyak serupu terangkir yang seperti ini Dan akan memicu terjadinya proses atrial remodel Terjadi proses stretching pada atrium Atau Apa namanya Dikonasi dari atrium Bagi bisa terjadi proses fibrosis Sehingga Terjadi Tentang-tentang Seatrial fibrillation Bagaimana cara Membuatkan di atrial fibrillation Jadi Berdasarkan Peristirinya Bermosus AF itu Bagaimana mengekalkan Dengan Kekadu daya berhasil Yang menunjukkan adanya Dantaran atrial fibrillation Selamat Menempat Ini adalah Dantaran ekadu Fibrillasi Ini pasti Tahun sebelumnya Agak sering khas dari EKD atrial fibrillasi Yang pertama Pada atrial fibrillasi Kita melihat Tentang-tentang Dari Kekadu daya berhasil Jadi tidak ada Kekadu daya Yang kemudian Yang kemudian Yang kemudian Akan terlihat Tidak Kekadu daya berhasil Kekadu daya berhasil Di atrial fibrillasi Karena Kekadu daya Itu tidak terjadi Kekadu daya berhasil Atrial fibrillasi Jadi Jadi Dini 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 Kekadu daya berhasil Yang kelas Kemudian Juga Kekadu daya berhasil Yang akan Sibukat berbeda Antara Satu Kekadu daya Karena Kekadu daya Asal dari Para Atrial fibrillasi Ini adalah Sibukat Dini Kekadu daya Banyak Atrial fibrillasi Kemudian Bagaimana kemanifestasi Klinis Pasien Dengan Atrial fibrillasi Dan Apa Komplikasi Yang dapat Ditu Ditu Kekadu Jadi Kekadu Kekadu Saat Berfibrillasi Bisa Dari Asim Anak Kata Disebut Juga Dengan Salon Atrial fibrillasi Bisa Juga Sintam Anak Ada Banyak Fakta Apakah Apakah Pasien Ini Akan Menjadi Af Sintematik Atau Tidak Sintam Yang Paling Firing Dikolukan Oleh Pasien Pasien AF Adalah Biasanya Tati Sinta Atau Berbebar Walaupun Juga Bisa Dibu 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 Kau Seperti Misalnya Simul Sintam Lafas Dan Dibu Bada Bisa Juga Nah Komplikasi Komplikasi Yang Dapat Terimu Atrial Fibrillation Jadi Komplikasi Yang Dapat Terimu Bisa Jadinya Reset Untuk Stroke Atrial Fibrillation Itu Sangat Tinggi Selain Dibu Bisa Terjadi Atrial Dispansion Atau Heart Fibrillation Juga Bisa Kemudian Misalnya Terjadi Kepulingan Dari Atrial Sibu Dan Juga Bisa Tunggu Jatuh Terus Bagaimanakah Klasifikasi Dari Atrial Fibrillation Jadi Atrial Fibrillation Dapat Diklasifikasikan Berdasarkan Pempera Klasifikasi Pempera Apapun Terjadinya AF Yang Terima Adalah Face Diarmus AF Atau Yang Sering Kita Sebut Dengan Nuonset AF Tapi Istilahnya Sekarang Adalah First Diagnosis AF Jadi First Diagnosis AF Adalah AF Terdiagnosis Pertama Kali Jadi Pas Yang Ini Sebelumnya Tidak Pertama Ada History AF Kemudian Baru Terdiagnosis AF Kemudian Ada Paraksismal Versus Persisten Kalau Misalnya Yang Paraksismal Itu Pemerintian Adalah AF Yang Dapat Berhenti Secara Sendirinya Tanpa Kita Terli Memberikan Terapi Baik Itu Terapi Farmakologis Baik Itu Kardiofeksi Alah Terjadi Berhenti Sendiri Aja Biasanya Datas Sentirnya 7 Hari Tapi AF Itu Sangat Jarang Bisa Berhenti Sendiri Kalau Misalnya Sudah Terjadi Lebih Dari 48 Jam Kenapa Karena Pada Waktu AF Terjadinya F Terjadinya Atruan Remodeling Yang akan Terus Bertambah Dalam Waktu 24 Jam Jadi Dalam Waktu 24 Jam Sudah Serkuit Re-entry Sudah Banyak Re-entry Jadi Itu Sepertu AF Yang Tadi Saya Belong AF Itu Meningkatkan Risiko Terjadinya AF Yang Teretap Gitu Kemudian Adalah AF Yang Persisten Yaitu AF Yang Untuk Perhentikannya Itu Menerlukan Apa Namanya Menerlukan Edak Menerlukan Suatu Intervensi Untuk Intervensi AF Tersebut Misalnya Bisa Menerlukan Obat Atau Juga Menerlukan Suatu Apa Namanya Menerlukan Menerlukan Diversi Jadinya Menerlukan Satu Tindakan lah Menerlukan AF Sebenarnya Kemudian Ada Namanya Longstanding Persisten Versus Permanent Kalau Kalau Longstanding Persisten Itu Pemerintah Adalah AF Itu Diversinya Sudah Lebih Dari 12 Bulan Tetapi Pasien Dan Dokter Yang Mereka Memutuskan Untuk Melakukan Suatu Return Control Yaitu Mengendalikan Irama Tersebut Menjadi Irama Sinus Sedangkan Kalau Yang Permanent Itu AF Yang Sudah Diterima Kita Tidak Akan Melakukan Usaha Restorasi Irama Sinus Dan Membarukan Suatu Red Control Nah Jadinya Kalau AF Sudah Lama Kita Memutuskan Untuk Melakukan Adalah Dan Mantra Namanya Tidak Bermanent Persisten Karakterisasi Dari AF Jadinya Yang Biasa Kita Kenal Mungkin Karakterisasi AF Berdasarkan Structures Itu Pasti Sudah Jama Itu Dibakan Yaitu Dengan Menggunakan Jata Skor Tetapi Ternyata Pada Guideline Terbaru Ada Beberapa Hal Yang Harus Dipetang Untuk Mengharakterisasikan Suatu Atrial Fibrillation Yang Pertama Tentu Saja Yang Pertama Strip Risk Karena AF Itu Adalah Salah Satu Faktor Residu Dari Strip Terutama Strip Iskani Yang Sangat Tentu Kenapa Padahal Seperti Yang Telah Saya Katakan Tadi Adalah Atrial Fibrillation Mengakibatkan Silang Kontraksi Atrium Yang Definitif Apa Silang Atrial K Atrial Contraction Itu Merupakan Suatu Komponen Yang Penting Dalam Fase Diastolik Untuk Mengalirkan Barang Dari Atrium Ventricle Jadi Kita Balik Lagi Ke Fosiologi Aluran Darah Pada Fase Diastolik Itu Sebagian Besar Terjadi Secara Pasif Dari Atrium Kiri Ke Ventricle Kiri Karena Perbedaan Leser Setelah Setelah Pada Akhir Diastolik Akan Terjadi Atrial Tic Atau Atrial Convection Itu Tujuyannya Adalah Untuk Mengalurkan Sisa Darah Sekitar 15-20% Dari Dari Yang Tersisa Dari Atrium Fatrukel Nah Kalau Atrial Tic Yang Hilang Jadi Hanya Fibril Artinya Berkental Atau Terjadi Spasis Pada Darah Di Pasti Teman-teman Sudah Tahu Yang Disebut Dengan Trias Virtua Atau Virtua Trilum Itu Adalah Faktor Yang Dan Termedang Untuk Perjalan Di Tidak Bersis Rios Virtua Ini Semua Yang Ada Tata Pasion AF Menter Pana Stasis Itu Pasti Ada Pada AF Itu Karena Stasis Itu Akan Merecebatkan Suatu Atrial Ritual Codanya Akan Terjadi Peningkatan Pekanan Penisian Pada Atrium Sehingga Akan Derempulkan Suatu Disfunksi Dari Apal Kemudian Setelah Itu Disfunksi Engepal Akan Menimbulkan Terjadinya Taskada Tereguransi Art Formal Jadi Itu Akan Mempernyedai Tansial Untuk Perbentuk Trondus Pada Atrium Pasien Pasien Memiliki Risiko Trondus Yang Sangat Tinggi Makanya Risiko Strip Tiri Jadi Risiko Strip Enhance Harus Selalu Dihitung Pada Semua Pasien Dengan AF Ini Sangat Memotori Pada AF Yang Mencapular Kita Menggunakan Cat Haskor Kalau AF Yang Mencapular Langsung Harus Menurutkan Antikoabulan Kemudian Sinten Safety Bagaimana Tingkat Ketarahin Kejala Badan Pasien Kenapa Kita Tentu Maksud Seperti Karena Itu Besar Dibadikan Dasar Kita Untuk Pemilihan Treatment Apakah Kita Akan Menggunakan Strategi Rampondral Atau Temukan Rampok Pasien Ini Sangat Diarah Sinten Safety Kemudian Safety Dari AF Badan Pasien Bagaimana AF Badan Terberi Pada Pasien Ini Apakah AF Persisten Persisten Terminal Apakah AF Badan Satu Bagaimana AF Tidak Berkontrol Apakah Respond Tidak Berkontrol Ini Dapat Memudahkan Pindah Komplikasi Mungkin Besar Tidak Tapi Kardioterapati Ada Gagal 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 Kemudian Dengan Substrate Severity Substrate Severity Itu Maksudnya Apapun Pada Pasien Ini Terdapat Faktor Faktor Yang Dapat Mengakibatkan AF Itu Menjadi Persisten Atau Enggak Yang Dapat Berfungsi Sebagai Substrat Dalam AF Misalnya Pasien Yang Substrate Severity Terdapat Pasien Sudah Melalui Belakasi Atau Stretching Pada Atrium Misalnya Sudah Timbul Perbesaran Atrium Apalagi Sudah Ada Hydrosis Dari Atrium Faktor Faktor Necron Antria Pasti Banyak Pasti Substrate Severity Berat Pada Pasien Ini Bisa Menggunakan Kulik Selas Seper Atau Kalau Misalnya Yang Bagus Bisa Menggunakan It Seperti Ikotardiografi CD Kedua MRI Atau WMARCOS Ini Adalah Kulik Objektif Yang Faktor Yang Penting Untuk Dilakukan Pada Atrium Fibrillation Pada Pasien Pasien Berita AF Pada Anasis Kita Harus Mendapatkan Apakah Ada Gugla Yang Berdiri Taman AF I Berjalan Bukan Cuma Palpitasi Apalagi Kalau Pasien AF Sudah Lama Lama Biasanya Dia Enggak Berdebar Lagi Kalau Anda Menggunakan Berdebar Sebagai Apakah Pasien Ada Tidak Anda Seremis Karena Kalau Pasien Dengan AF Sudah Lama Justru Dia Berdebar Lama Tapi Jalanya Lebih Pemurunan Toleransi Latihan Cepet Cepet Atau Bajalah Bajalah Vail Seperti Itu Kemudian Bagaimana Toler AF Apakah Roksisma Persisten Nah Kemudian Apakah Ada Tadisi Kondisi Kondisi Yang lain Dan Cepet Skor Itu Mandatory Harus Dipulis Ya Kemudian Dilakukan EKG Di Kemudian Ada Pemeriksaan Untuk Mencari Apakah Ada Penyebab Atau Faktor Risiko AF Yang Bersifat Reversibel Misalnya Apakah Ada Menteri Fungsi Dari Fungsi Dari Elektroni Dan Kemudian Penyelentukan Ikut Para Geografi Tram Storakal Bulu Untuk Melihat Apakah Ada Pelayanan Struktural Dari Jantung Yang Dapat Kita Tentang Dari AF Apakah Ada Tentang Dari Jantung Apakah Ada Masalah Katuk Bagaimana Dimensi Atrium Kiri Itu Harus Dari Kemudian Ada Juga Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Lain Yang Dapat Dilakukan Pasien Pasien AF Tentu Dari Kondisi Kondisi Oke Ini Ada Suatu Agra Symptom Scale Untuk Memerli Bicara Pada Pasien Dengan Atrial Vibrillation Kalau Kita Lihat Secara Sekilas Dari Sini Ini Sangat Mirip Dengan Klasifikasi Miha Mungkin Teman Teman Lebih Akrat Dengan Klasifikasi Miha Pada Heart Filler Ata Klasifikasi Dari Panadian Cardio Kaskular Society Atau CCX Pada Amina Jadi Ini Sangat Mirip Jadi Ini Ada Yang Skor Satu Dua Dua Empat Nah Jadi Kalau Misalnya Yang Skor Satu Aktivitas Tidak Dikam Here AF Kemudian Kalau Misalnya Yang Empat Sampuk Dua Sangat Berat Kejalannya Sampuk Waktu Istihan Haktur Tidak Tergandu Begitu Ini Manajemen Dari Atrial Fibrillation Jadi Karena Kita Lihat Atrial Fibrillation Itu Sangat Membunyukan Banyak Masalah Bukan Hanya Dari Gangguan Ira Tidak Itu Sepulih Tetapi Juga Dari Komplikasi Trendo Emboli Yang Ditinggukannya Dan Juga Karena Banyaknya Faktor Faktor Siko Atau Tenerbuk Yang Serial Terjadi Pada Pasien Pasien Tenerbuk Atau Jadi Ini Menberikan Tentangannya Untuk Pasien 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 Tentangan AF Jadi Membunyukan Kenanannya Kenananan Dari Multibisi Yang Juga Dengan Memperhatikan Preferensi Bagi Kejalan Pasien Resipu Strip Atau Strip Preferensi Meritakan Suatu Isu Yang Sangat Pada Pasien Pasien Dengan AF Jadi Kapankah Kita Memutuskan Untuk Memberikan Antikeudilan Pada Pasien Itu Bisa Untuk Memberikan Antikeudilan Tidak Dipengaruhi Alam Pantara Pasifikasi Dari AF Jadinya Kalau Misalnya AF Para Sisma Tidak Misalnya Dibengkan Antikeudilan Ena Jukan Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya AF Persisten Bagaimana Antikeudilan Bukan Keputusan Yang Dibengarkan Antikeudilan Dibengarkan Dibengarkan Strip Risk Yang Dibengarkan Dengan Menyumbung Chat Fast Score Jadi Chat Fast Score Itu Ada Beberapa Pretoria Seperti Yang Perkualisasi Ini Gantar Sekali Ada Beberapa Kator Yang Harus Dicari Pada Pasien Tidak AF Seperti Ini Semuanya Skor Yang Satu Kecuali Umur Di atas Satu Sama Dengan Kecuali 5 Dan Rialat Skrip Atau PIA Sebelumnya Itu Skor 2 Kalau Misalnya Kecuali Yang Lain Skor 1 Dan Kalau Misalnya Pasien Tidak Kecuali 4 Dia Dapat Skor 1 Karena Ada Sex Kategori Juga Jadi Kita Bisa Lihat Di sini Kalau Pasien Semakin Tinggi Cat Fast Skor Ini Dari Dibuang Dengan Risiko Stroke Yang Semakin Tinggi Selain Dengan Risiko Stroke Risiko Yang penting Untuk Dibuang Pasien Pasien Adalah Has Blood Skor Kita Akan Lepuskan Kemendirikan Nanti Keambilan Pasien Pasti Akan Ada Resiko Dibuang Nah Itulah Has Blood Skor Untuk Mengetahui Risiko Bidu Pada Pasien Ini Ada Beberapa Kondisi Yang Harus Dikertahui Apakah Ada Hipertensi Hipertensi Di sini Maksudnya Hipertensi Yang Anak Leribu Jadi Kalau Misalnya Pasien Itu Ada Hipertensi Tapi Hipertensi Terkontrol Apakah Ada Fondisi Bunda Yang terbanggu Apakah Ada Stroke Baik Stroke Isklamic Ataupun Stroke Hina Rajuk Dari Leribu Sebelumnya Apakah Ada INR Yang labil INR Yang labil Itu Maksudnya Angka TPR Kirang Dari 60% Jadi Terapeutik Range UNR Itu Kirang Dari Terapeutik Air Dari UNR Kurang Dari 60% Pasien Pasien Mendapatkan Vitamin K Antibetis Atau War Marib Pasien Yang LBD Pasien Yang Membunakan Adem Kebata Tersebut Kebaraan Seperti Pasien Yang Membunakan Di Blak MSID Atau Pasien Yang Aksesif Alkohol Disini Kita Dapat Lihat Bahwa Pada Hasblast Skor Itu Juga Ada Komponen Yang Bisa Dimodifikasi Jadi Kalau Anda Mendapatkan Pasien Yang Sebenarnya Eligible Untuk Menerolah Antik Keadilan Dipentukan Dengan Cata Skor Yang Tunggu Tapi Ternyata Hasblast Skor Yang Tunggu Tunggu Untuk Menerolah Antik Keadilan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Bagaimana Cara Kita Semaksimil Untuk Memodifikasi Skor Hasblast Ini Yang Bisa Kontrol Di Bagaimana Pasien Hidratansi Tidak Berkontrol Kontrol Hidratansinya Berusaha Menekan Hidratans Skor Mereka Antik Keadilan Dapat Kita Berikan Dengan Lebih Aman Antik Keadilan Yang Bisa Diberikan Kalau TAC Ada Keadilan Ada Dua Yaitu Pemiliki Antagonis Atau Warifarin Atau Juga Bisa Lok Nog 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 Jadi Ini Fardom Antagonis Ini Masih Cukup Banyak Kita Beritakan Untuk Previensi Dari Keadilan Pada Pasien Tidak AF Tapi Ada Beberapa Kelemahan Dari Terapi Ketan Antagonis Yang Pertama Adalah Basisnya Tidak Fiks Tidak Ada Basis Vitamin D Yang Fiks Untuk Tiap Orang Jadi Kita Menentukan Basisnya Harus Berdasarkan Mulai UNR Yang Sesuai Dengan Terapi Untuk Bending Jadinya Harus Mencapai Target UNR Dan Haksil Harus Balak Balik Dicek Darah Itu Bagi Salah Satu Baru Selain Itu Juga Vitamin Antagonis Itu Interaksi Yang Tidak Nias Pada Ebat Dan Lakanan Pada Antibiotic Jadi Pasien Juga Kalau Memu Warfarin Belum Memu Obat Sembarangan Kalau Enggak Ya Mereka 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 Jadi Efek Struck Defensive Tidak Tercapai Terlalu Bisa Risiko Dibia Yang Memiliki Terapeutik WD Yang Cukup Senti Nah Untuk Melatasi Kelemahan Dan Kesulitan Kesulitan Yang Diburkan Dari Terapi Antagonis Nah Dibia Dibia Ini Nah Halo Sudah Macam Ya Teman Teman Ini Sudah Pasti Sudah Sering Sekali Teman Teman Bimakan Untuk Struck Prevention Ada Degatan Imaret Saban Ada Apik Saban Dan Ada Saban Ini Sudah Ada Dosis Dosis Dan Tuga Ada Reduce Dis Recommendation Untuk Pasien Pasien Tengah Tengah Faktor Misalnya Pada Usia Tengah Atau Pada Pasien Dengan Disfunksi Jindal Ada Suatu Base Adjustment Kemudian Bagaimanakah Prevensi Dari Pemiliki Event Pada AF Secara Contrehensif Ini Dekat Dilihat Pada Cepat Cepat Jadi Kalau Misalnya Pasien Dengan AF Cep Apakah AF Falfular Atau Non-falfular Kriteria AF Falfular Sekarang Sudah Lebih Sempet Dia Termasuk Dengan AF Falfular Itu Adalah Pasien AF Dengan Batuk Jatuh Yang Prostetuk Yang Mekamik Atau Lutras Denosis Yang Menderut Sampai Sehir Kalau Misalnya AF Termasuk AF Falfular Lansi Berikan Dengan Falfular Antagonis Atau Warfarin Jadi Anda Tidak Usah Menghitung Cangka Skor Tanda Pasien Falfular Langsung Pasuk Warfarin Tapi Kalau Misalnya Tidak Falfular Pasien Yang Tidak Tidak Cangka Skor Apakah Pasien Memiliki Risiko Tundur Emoli Yang Rendah Atau Tidak Kalau Misalnya Cat Falf Skor Nggak Ada Pria Atau Sat Ada Wanita Karena Wanita Kan Pasti Sat Karena Genis Sex Kategori Firm Itu Adalah Salah Satu Kumpulan Yang Dari Falf Skor Kalau Kita Consider Pasien Yang Low Scor Tidak Perlu Diteringkan Antid Body Treatment Tapi Kalau Misalnya Pasien Itu Skor Yang Sat Pada Pria Atau Dia Tidak Yang Bukan P-A-C Itu Tidak Berberikan Itu Kelasnya 2A Tapi Kalau Misalnya Skornya Lebih Tersama Dengan Dua Tidak Pria Atau Lebih Tersama Dengan Tiga Pada Wanita Itu O-A-C Harus Diberikan Direkomendasikan Itu Kelasnya 1A Dan Kalau Misalnya Pasien Memiliki Risiko Dibun Yang Tinggi Yang Dipunjukkan Dengan Has Blood Star Lebih Atas Sama Dengan Tiga Kalau Misalnya Tidak Ada Kontra Indikasi Penderian Antikoagulan Hanya Risiko Dibun Tinggi Ini Bukan Menutakan Halangan Bagi Kita Untuk Menjadikan Antikoagulan Karena Yang Kita Cari Ini Adalah Struk Prevenson Berarti Yang Dilakukan Sekali Lagi Misalkan Untuk Melodifikasi Kapta Resiko Yang Bisa Dikolumral Tanda Has Blood Skull Seperti Yang Saya Tentang Kalau Yang Tentang Bular Kita Bisa Tentang Tapi Ya Jauh Lebih Sampai Runtukkan 60 Indikasi Yang Lebih Baik Jadi Jika Lebih Tentang Sebenarnya Kalau Misalnya Pada Pasien Dengan Mandar Wilar Misalnya Kampuran Karena Kayaknya Masuk Belum Pasuk Banyak Pada Nah Maka Pilihannya Tetap Di Tentang Atagonis Nah Kemudian Selain Isu Apakah Memberikan Antikoagulan Atau Tiba Isu Yang Tentang 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 Apakah Kita Memberikan Dirt Contral Versus Sintom Contral Tentang Pasien Seperti Yang Kalah Saya Katakan Tadi Baga Itu Bisa Untuk Memberikan Dirt At Tentang 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 Diterima 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 Sintom Pasien Apakah Pasien Ini Sintomatik Atau Tidak Selain Juga Dari Orang Set AF Yang Dulu Mempengaruhi Ya Biasa Masih Terapi Yang Lebih Diterima Diterima Itu Adalah Diterima Contral Kenapa Farena Yang Seperti Saya Bilang Tadi AF Digits AF Digit AF Langsung Terjadi Proses Remodeling Pada Akhirnya Semakin Lama Semakin Berat Yang Mengakibatkan Kemungkinan AF Untuk Persisten Terjadi Adress Stretching Terus Bilatasi Remodeling Terjadi Fibrosis Jadi Apa Namanya Diterima Tentera Itu Pasti Akan Lebih Suruh Untuk Dilakukan Daripada Rate Control Itu Satu Dan Yang Kedua Rate Control Itu Biasanya Pasti Membutuhkan Resources Lebih Tinggi Pas Lebih Lebih Kemudian Kalau Rate Control Kalau Kita Bisa Lakukan Secara Di Pelik Ini Aja Kan Kita Bisa Masih Dengan Aman Dan Tidak Pasti Lebih 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 Terima Juga Dan Juga Tidak Di Tidak Ap F Yang Semakin Lama Itu Angka Kederhasilannya Pasti Akan Semakin Menurun Dan Kemunturan Untuk Rekurensi Akan Semakin Tinggi Kenapa Karena Sudah Terlambat 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 Atrium Jadi Substrat Substrat Sudah Terlambat Kalau Misalnya AF Sudah Terlambat Itu Misalnya Namanya Kalau Misalnya Pasien Dengan AF Terutama Bila Kita Tidak Jelas Ini Kapan Kan Sering Seperti Gitu Kan Pasien Tidak Ada Gejala Atau Misalnya Sudah Stroke Bulu Kita Lihat AF Ini Ini Sementara Kali Terus Kita Tanya Pernah Benar Tengok Kita Jelas Ini Gimana Bapan Kalau Misalnya Seperti Itu Kita Lebih Lebih Cenderung Untuk Menggunakan Red Control Red Control Itu Sendiri Ada Dua Macam Ya Yaitu Learning Dengan Strict Kalau Misalnya Learning Cukup Kita Mencapai Heart rate Kurang Dari 110 Bit Permanent Pada Rest Pada Istirahat Nah Biasanya Untuk Pasien Kita Mulai Dengan Learning Red Control Gitu Karena Untuk Mencapai Jantung Kurang Dari 110 Kali Terlalu Pasti Lebih Mudah Lebih 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 Dan Pasien Yang Pasti Lebih Kecil Kenapa Karena Dari Terlalu Besar Apalian Interrelation Ternyata Tidak Ada Perbedaan Antara Pasien Yang Dilakukan Learning Red Control Dengan Strict Control Dan Antara Kualitas Masih Kualitas Hidup Tidak Jangan Berbeda Sebenarnya Jadi Sekali Lagi Ini Juga Murid Keputusan Apakah Kita Akan Cukup Sampai Menenai Red Control Saja Atau Kita Maistrik Itu Sangat Ditenar Hidupi Oleh Sinten Jadi Kalau Misalnya Anda Punya Pasien Dengan AF Terus Anda Sudah Laku Paling Red Control Heart rate Sudah Tiring Di Bawang 110 Tapi Kok Dia Masih Sintomatik Masih Merasa Tidak Enak Masih Berdebaran Mungkin Masih Masih Cato Mungkin Masih Ada Keluhan Nah Atau Kita Lihat Ternyata Terus Interpol Kini Itu Melirin Jadi Ada Kondisi Kaki Kardo Relatif Ngetati Saat Itu Kita Memutuskan Untuk Melakukan Red Control Alat Best Yaitu Di bawang 80 Kali Seperti Itu Tapi Kalau Dengan Strik Kondral Kondral Sudah Dijaga Di bawang 80 Tapi Ternyata Pasinya Masih Sintomatik Saat Itulah Kita Memikirkan Terapi Yang Lain Seperti Terut Terut Baik Dengan Medi Taman Tersa Dengan Tari Terut Terapi Dengan Tari Bansu Electric Atau Kalau Misalnya Masih Dibang Ada Keluhan Atau Tidak Bisa Dengan Diterima Kontrol Juga Tidak Bisa Kita Presiden Untuk Melakukan Adelasi Masih Tidak Bisa Dibang Ada Namanya Tindakan Lain Kita Melakukan Adelasi Pada Agrobo Pemasangan Gable Killer Pasing Kita Lihat Itu Macam Seperti Apa Jadi Peraturan Ini Ada Macam Tapi Memang Teman Teman Ini Lihat Kita Lebih Cender Bukan Red Control Bari Pada Kita Control Karena Seperti Tadi Nah Terus Kalau Misalnya Kita Memutuskan Red Control Agen Apa Yang Kita Pakai Ada Macam Cendul Agen Apa Yang Kita Pakai Nah Pertama Kita Menemukan Apakah Ada Pada Pasien Ini Atau Tidak Apakah Pasien Ini Ada Heart Healer Dengan Penelunan Ejection Faction Atau Tidak Kalau Misalnya Tidak Ada Atau Ada Heart Healer Tapi Ejection Faction Masih Normal Maka Kerapi Dua Pertamanya Adalah Beta Bleper Atau Non-Dividro Terrible Pasien Cendul Bleper Seperti Vyarat Amel Dan Dua Tidak Kalau Pada Pasien Dengan Reduce Addiction Faction Di Bawah 40% Jangan Atau Terikan Pasien Non-Dividro Terrible Pasien Cendul Terrible Karena CCD Non-Dividro Terrible Memiliki Innotum Relative Terrible Sehat Melih Jadi Itu Hal Besar Memiliki Dua 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 Pasien Jadi Penis Lahan Riturnya Adalah Dota Blektors Lain Hal Kalau Ada COPD Yang Asma Akhirnya Tidak Bisa Mengutapan Dota Blektors Cendul 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 Begit Adalah Cendul 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 Lahan Jangan Kalau AF Terjadi Bersama Sama Dengan Sindroma Preoksitasi Contohnya Seperti A Misalnya AF Tidak Jangan Memberikan Red Control bagian pasien itu dan kenapa? karena red control itu seperti beta block dari sisi B2 sering dia itu bekerja dan memperlambat gunduksi di evilot seperti yang kita tahu kalau misalnya pada WTO misalnya seperti skitasi WTO pada WTO itu ada gener aksesori gener aksesori itu gener aksesori itu jadi dia bisa menghantarkan itus dengan kecepatan yang lebih cepat daripada anginet bayangkan kalau anda kasih diaret kata anginetnya jadi semakin lambat ini bisa jadi melewati aksesori teknologi semua malah anda bisa mempercepat regreksi dan deteriorisasi dari A.E. bisa jadi oh misalnya masih yang begitu jadi api-apinya kalau anda melihat suatu yang baik-baik kecepatan dan anda curiga itu disebabkan karena suatu sendirian atas eksepasi jangan jangan berikan badan ini jangan berikan badan kontrol kemudiannya kalau misalnya pasien seperti itu adalah melakukan kardioversi penyakser berujuk kepada elektrofisiologis untuk dilakukan ambulasi untuk sesungguh teknologi tidak karena A.E. sedangkan beraksepasi itu adalah kombinasi yang sangat menyatukan kenapa ya karena 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 aksesori itu itu dia bisa melahmarkan edus lebih cepat daripada akhirnya 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 banyak bisa 200 sampai 300 dalam kalau misalnya fungsi akhirnya akhirnya misalnya akhirnya 600 kali dituruskan 500 kali juga mati semua orang yang laksin teras kalau misalnya fungsi akhirnya itu baik Tidak semuanya Intus Itu sangat Kalau misalnya Masih yang Bisa lari Bisa tidak terkontrol Karena intusnya itu sebagian bisa Lelah-lelah sebagian bisa lewat Prokses yang tepuluh Seperti itu Kemudian Kemudian Rhythm control Untuk aprial fibrillation Apa yang kita memutuskan Untuk memberikan rhythm control Ini kan lebih kontrol Kalau yang rhythm control Seperti yang tadi Saya katakan berulang-ulang Ini tujuan Terutama adalah Untuk mengurangi simptom Jadi keputusan kita Untuk melakukan rhythm control Itu sangat Simptom Rhythm Kalau misalnya Pasiennya Tidak ada simptom Atau Bisa dikendalikan Dengan rhythm control Nanti Rhythm control Saja Tapi kalau misalnya Tidak bisa Dikendalikan Yang baru kita memutuskan Untuk rhythm control Gitu Nah Ada juga Faktor Yang membuat Kita lebih memilih Untuk melakukan Rhythm control Misalnya pada Dulu muda Pada AF yang Sihkan Atau pada Episode AF yang Tertanda Kenapa? Ya karena Balik lagi AF Sebenarnya kalau Misalnya pada Pasien muda Atau AF Sedental Atau baru Episode pertama Ya kita Merupakan Atau Keproduksi lain Akan semakin tinggi Dan Akan semakin Lebah Atau Kalau ada Paku Apinya Terimakasih Dan kita Konsidernya Untuk melakukan Rhythm control Dan Yang lain-lain Termasuk juga Person choice Ya Dulu Pasien Harus Dikurutahui Tentang Pilihan Pata laksan Pada AF Dan juga Ya Dikurutahkan Untuk melambil Keputusan Dengan Sebenarnya Memberikan Edukasi Yang baik Terhadap Presidur Manfaat Dan juga Risiko Yang ditunggukannya Seperti itu Untuk Rhythm control Kita bisa Menggunakan Bergerata Pendekatan Bisa Dekat AAB Itu Antioid Menterak Bisa Menggunakan TVI Itu Metode Apelasi Permanent Vain Isolation Seperti Yang tadi Saya sudah Jelaskan Di Kabupaten Pada Itu Pertama Kali Dicituskan Orang Adanya Ibus Yang Abnormal Di Permanent IV-nya Balunya Dapatkan Ablasi Di Area Situ Kemudian Bisa Dapatkan Ablation Atau Colatoscopic Ablation Bagaimana Dengan Kardioferosi Untuk Af Kardioferosi Di Kardioferosi Elektrik Kapan Dilakukan Kardioferosi Jadinya Kardioferosi Dapat Divedakan Dari Dua Macam Apakah Pasien Ini Secara Hemodinamik Stabil Atau Enggak Kalau Misalnya Secara Hemodinamik Tidak Stabil Atau Ada Gejala Gejala Taki Arit Tidak Stabil Kita Kembali Ke Algoritma ACLPS Semua Pasien Dengan Paki Arit Yang Tidak Stabil Harus Melakukan Energiensi Oleh Protokardioferosi Jadi Sudah Usah Menget Status Apakah Pasien UB Sudah Terus Terus Tidak Antotok Arit Langsung Jangan Diversi Kalau Tidak Stabil Tapi Kalau Misalnya Stabil Kalau Misalnya Stabil Ini Harus Dicepi Stabil Satu Koab Boleh Jangan Kalian Kalau Anda Melakukan Kardioferosi Pada AF Itu Kalian Itu Akan Menimbulkan Terjadinya Restorasi Irama Menjadi Irama Sinus Akan Terjadi Kendalinya Apel Atau Kontraksi Atrium Itu Akim Kendalini Sudah Sekian Lama Atrium Terjadinya Terjadinya Jadi Pendidikan Terjadinya 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 Lepas Tremus Pasiennya Sinus Tapi Sepet Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Serang Heorinamik Stabil Itu Antikoagulannya Dimaksimalkan Kalau Misalnya Pasiennya Sudah Antikoagulan Sudah Enak Misalnya Atau Sudah Minamik Antagonis Dan TTR Yang Terjadinya Laksud Ada Dilakutan Karimiversi Tidak 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 Setelah Itu Dilakutan Lagi Antikoagulannya Nah Tapi Kalau Misalnya Pasiennya Itu Belum Mendapatkan Relati Koagulan Bisa Dibuang Atau WTE Atau M1 Atau EOF Bisa Harus Diberikan Atau Buat Kemudian Kalau Misalnya AF Masih Kurang Dari 4 Kilo 8 Jam Nah Itu Kalau Kita Anggap Itu Baru Sebenarnya Jadinya Atau Namanya Kalau Misalnya Bergerak Ini Harus Pasti Banyak Kalau Misalnya Akhir Masuk Yang Ini Tetap Harus Melakukan Oral Anticoagulation Selama Menempat Tidak Atau Dilakukan Transseksi Fadual Itu Kardiografi Untuk Mula Tidak 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 Ini Kalau Kita Antir Kalau Kita Sarat Pasti Banget Ini Benar Bajaknya Bidayah 4 8 Jam Baru Kita Berani Untuk Melakukan Kardi Tidak 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 Sekali Aja Habis Itu Langsung Kardi Berkansi Habis Itu Baru Lanjutkan Dalam Waktu Minum Kalau Misalnya Resiko Terimu Embod Karambang Atau Kalau Resiko Embod Tinggi Menderet Tinggi Walaupun Kementer Dia Misalnya Habis Di Kardiografi Dia Balik Misalnya Pesimus Tapi Cat Faskor Tinggi Apakah Anda Akan Memberikan Orang Antiko Agul Mantan Atau Tiba Jawabannya Iya Karena Kita Tidak Akan Terlepas Kita Akan Ternah Tahu Kalau Pasien Itu Misalnya Sudah Serius Dia Akan Balik Ke AF Tidak Kenapa Dia Balik Kita Ternah Tahu Jadi Tetap Kita Akan Memberikan Orang Antiko Agul Seperti Yang Telah Saya Tekankan Dari Awal Ketutusan Pemberian Antiko Agul Tidak Diterima 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 Risiko Diterima Diterima Satis Bandar Karena AF Biasanya Bandar Bandar Biasanya Bandar Biasanya Bandar Biasanya Saatnya Untuk Berlasi Biasanya Diterima Biasanya Masuk Diterima Diterima Bandar Kemudian Masuk Adire Fiori Yang Diterima 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 Tadi Itu Untuk Melakukan Diterima 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 Fioration Karena Tadi Area Tempat Kejadian Fokus 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 Tidak Bagi Lagi Kejadian AF Bisa Ditekan Nah Ini Adalah Less Resort Yang Paling Akhir Banget Untuk AF Kalau Misalnya Yang Mana-mana Tindakan Tidak Bershasil Dikasi Rekontrol Tidak Mempaham Tidak Keleram Misalnya Pasir Dikasi Rekontrol Terus Kita Apain Kita Ablasi Avenitnya Kita Kitusin Jembatan Antara Atrium Dan Fondrico Jadinya Tidak Melayu Atrium 200 Kali Ya Tidak Ada Karena Kita Ablasi Avenitnya Terus Gimana Caranya Dari Jantung Kita Pasar Fismaker Jadinya Ini Pace Dan Public Ablasi Avenitnya Pasar Fismaker Di Vehicle Itu Sudah Benar-benar Plus Resort Kalau Yang Tadi Tadi Sebelum Itu Tidak Tidak Hasil Nah Jadi Pembeli Mesej Yang Dapat Saya Berikan Nama Atrial Fibrillation Ini Ada Sisi Yaitu Konfirmasi AF Dari Enaget 12 Atau Dari Retonskrip Misalnya 1 Yang Menunjukkan Tela Dari Atrial Fibrillation Lebih Atau Sama Dari 32 Detik Kemudian Korakterisasi Tanulah AF Berdasarkan 4 Scheme Stroke Boost Dengan Dibunakan Campa Score Sim Dan Zember Dibunakan Akhir Sift Score Kemudian Zember Dibunakan AF Dibunakan 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 Bagaimana cara mencari atau menghubungkan strategi kalau misalnya red control sudah tidak berhasil Kemudian dengan cara manajemen, bagi kondisi itu kardifaskularis faktor karakterisat Serih terjadi pada pasien-pasien dengan arterial fibrillation Jadi kenanganan kondisi itu sudah harus otor ya Karena itu juga sangat penting untuk membutuhkan percayaan dan juga membutuhkan mobilitas dan perkalitas Mungkin sekian, selamat menikmati dengan saya Saya ingin menghubungkan terima kasih atas perhatiannya Selamat tinggal dan sampai 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 Terima kasih banyak untuk Dr. Adelia atas presentasinya sangat lengkap dan sistematis Baik, ini bagi Jadi Dr. Adelia kita izin lanjutkan ke sesi diskusi Kami berharap partisipasi aktif dari para residen Bagi para residen yang masih memiliki pertanyaan Ya, pertanyaan Saya tersilakan Dan pertama coba saya beri kesempatan pada para residen yang menyaksikan secara offline di ruang pertemuan Selamat siang Dr. Adel, terima kasih atas presentasinya gue akhirnya menarik Saya ingin bertanya mengenai tata laksana perdarahan Jadi, tata laksana perdarahan dengan penggunaan antikeabunan yang baru Yaitu api keadaran di warung saban maupun penggunaannya itu pada pasien dengan AF Apakah ada tata laksana khusus seperti antidote khusus yang diperlukan Dan tata laksana berikutnya bagaimana Dr. Terima kasih Terima kasih, tapi dengan berikutnya siapa nanya? Dr. Terahit ya Terahit ya, terpengaruh yang bagus ya Karena kalau kita menggunakan antikeabunan Jadi, pasti akan ada resiko berikutnya Walaupun memang dari perawal-perawal Dibatakan bahwa resiko berikutnya dengan berikutnya lebih kecil Daripada vitamin K-antagonis Tapi permasalahannya di sini adalah Untuk universal aging Untuknya, itu masih sangat terbatas Kalau misalnya untuk vitamin K-antagonis Kita perlu saja antidote-nya adalah vitamin K-in gitu Jadinya sangat sudah tersedia, sangat luas Kalau misalnya sejauh umur Antidote yang tersedia Baru untuk babi gatan, refahat saban, dan matik saban Itu pun rasa kau saya belum ada Di Indonesia ada dua Kalau misalnya ada bimu Karena itu namanya Karena suatu Ya, yang bisa kita lakukan itu ya Pertama tentu saja Kalau kemarin dulunya kita harus kontinu Itu yang pertama Kemudian kalau misalnya lokasinya itu berada di Contrasible site Misalnya penerangan kursi, epistaksis itu kan bisa di Contrasible, tempatnya Contrasible Kita lakukan contrasi dari situ Kemudian kalau terdapat di non-contrasible site Misalnya di tempat yang paling-paling Ini membutuhkan penggaraan hati pernau Itu misalnya Pertamaian teradroma Untuk apa Ya, dapat menurutkan Bukan senang Menurutasi seperti Pembebanan Misalnya Kalau diperlukan Kalau misalnya Antidote yang diperlukan Itu ada juga Yang menurutis Penggunaan Ternak sama misi Kemudian transisi Kalau diperlukan Kalau misalnya terdapat Apa namanya Penggunaan terakhir Misalnya di bawah 50 Kita bisa terdapat Otombersi konsentrat Kalau misalnya Ternakan model Kita bisa terdapat Transisi Tapi kebanyakan Si kita telah Sama dari Guideline Itu Masif Kayak Sifatnya Apa ya Belum yang diperlukan Karena Ketersediaannya Sangat terbatas Karena itu memang Adapensi Relatif Baru Tapi Kondisi-kondisi Menurut Bidik itu Memang Jarang Pada penggunaan Waccina Yang bisa dilakukan Kalau terjadi Seperti itu Kalau misalnya Pengarahannya Tantara Mungkin Bisa dengan Menuda Terus Makses kembali Apakah ada Faktor-faktor Yang dapat Mengakibatkan Pendekatan Bidik terus Pada pasien itu Seperti yang tadi Telah tercantum Di Hasblok Untuk Pisa Dendam Terhadap Dendam 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 Sudah Oke Kita Lanjutkan lagi Pemberian Antikologi Yang pernah Jauh kita Untuk Slope Dendam Pertanyaannya Sudah Terima kasih Terima kasih Dokter Adik Pertanyaannya Jadi Mungkin Masih ada lagi Dendam Pertanyaan Silahkan Selamat Siang Dokter Selamat Siang Selamat Siang Ijin Apri Pertanyaan Dokter Nikit Terkait Penanganan Dead Kota Pada Pasien AAF Khususnya Pasien-pasien CKD On Hemodialysis Yang Dimana Ejection Friksinya Juga Sering Juga Mengalami Heart failure Dengan Ejection Friksinya Yang Berkurang Dokter Bila Pasien tersebut Sudah mendapatkan Beta Bloker Namun Keluhannya Atau Sintomnya Masih Menetap Itu Bagaimana Penambahan Terapi Selanjutnya Dokter Saya Baca Bahwa Penggunaan CCB Non-Dentropidin Pada Pasien CKD Yang Hemodialysis Juga Terus Sangat Hati-hati Dokter Yang Kedua Juga Pemilihan Obat Lini Ketiganya Dokter Baik Degoxin Bagaimana Sebaiknya Ketimbangannya Pada Pasien-pasien Dengan CKD On Regulat Hemodialysis Terima kasih Dokter Terima kasih Ya Dapat Pertanyaan Sangat Baik Juga Karena Kita Ketenggir CKD Itu Merupakan Pergituan Sangat Sering Yang Ditemukan Pada AF Kalau Misalnya Taksinya Memang AF Sudah Menurun Seperti Yang Telah Saya Katakan Tadi Memang Kita Tidak Bisa Memberikan Suatu Yang Degidary Tidak CCD Karena Itu Merupakan Contra Indikasi Absolute Pada Pasien Yang Fandular Dengan Reduce Oaxen Faction Kalau Pasien Tidak Reduce Oaxen Faction Atau Tidak Dalam Fondisi Apabila Kita Bisa Lakukan Kombinasi Antara Beta Blot Car Dengan Degidary Tidak Fasien Nah Tapi Kalau Misalnya Ternyata Memang Apa Namanya Dengan Menggunakan Red Contral Yang Pertama Yaitu Beta Blotter Kondisi Red Contral Sangat Sulit Untuk Lakukan Yang Pertama Ini Dapat Kita Kita Harus Bisa Identifikasi Kira-kira Apa Pemyebabnya Pada Pasien Ini Red Contral Sangat Sulit Dilakukan Kalau Misalnya Pada Pasien CKD Itu Mungkin Bisa Terjadi Karena Tengah Simpatik Bisa Dicituskan Karena Kondisi Memikir Volume Overload Yang Sering Terjadi Pada Pasien Pasien Dengan HD Atau Juga Bisa Terjadi Karena Proses HD Itu Sendiri Yang Meningkatkan Simpatik Pun Mungkin 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 Bisa Do Atau Ada Faktor Yang Bisa Meningkatkan Simpat Detektor Yang Lain Seperti Misalnya Ademia Yang Merupakan Salah Satu Kondisi Karena Karena Kalau Misalnya Ebat I Do Atau Itu Mesti Juga Ada Memiliki Opersi Jadi Itu Bukanlah Suatu Kayak Apa Namanya Teratih Utama Sebenarnya Pada Teratih Suatu Aratnya Apalagi Kalau Misalnya Kita Tahu Gejalanya Itu Juga Dengan Faktor Faktor Lain Yang Bisa Kita Modifikasi Seperti Yang Tadi Pastikan Itu Sebenarnya Sudah Terus Gitu Tidak Ada Faktor Faktor Lain Yang Dapat Mengakibatkan Ketikarubi Seperti Infeksi Kecemasan Hipertiremiu Dan lain Sebagainya Kalau Misalnya Itu Semuanya Sudah Beres Atau Kok Hapurnya Tidak 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 Misalnya Nah Dari Di Saat Ugi Kita Bisa Memutuskan Menterikan Antioaritian Kalau Disini Setelah Intretmen Bisa Menggunakan Digoxin Atau Amelodaran Tapi Kalau Misalnya Pada Pasien HD Kita Akan Mengalami Kesulitan Untuk Menterikan Digoxin Karena Itu Kelurans Di Gizal Dan Dan Digoxin Itu Sendirnya Tidak Untuk 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 Pasien CKD Memudangkan Terima Intoksikasi Mungkin Kalau Misalnya Pasien Deter Apri Ini Sudah Misalnya Sudah Optimal Faktor-faktor Yang lain Yang dapat Berpotensi Nah Kita Kan Pakai Kardi Juga Misalnya Sudah Misalnya Dibaiki Tetapi Tidak Bisa Dibawa Juga Untuk Saya Terpubah Karena Dibatasi Dengan Oral Juga Ya Atau Memangkan Pemantauan Ternyata Faktor-faktor Yang lain Misalnya Fungsi Dero Fungsi Diver Ternyata Tidak Kamen Ketika Ternyata Menyadaran Terutama Untuk Langsung Warna Bagi Daging Atau Risiko Amerikasi Extra Kari Yang Cukup Luas Jadinya Kalau Misalnya Saya Lebih Ternyata Ternyata Saya Upan-upan Mencari Bagaimana Faktor-faktor Yang Menanggibatkan Terjadinya Paki Kardi Dan Kasi Dibu Dan Kasi Kasi Kalau Misalnya Ada Suatu Potensual Reversible Cause Nanti Aritmia Ini Ini Yang Saya Berikan Sebagai Resort Kalau Misalnya Tidak Berhasil Juga Kembali Ke Yang Tadi Masuk Sini Jadinya Masuk Ke Ritem Kandros Tegi Mungkin Dengan Adelasi Tapi Dengan Segala Konsumensinya Kari Belakang Kalau Misalnya Dengan Cikabel Dan Cukup Signifikan Juga Juga Tidak Kandil Pasti Kari Ketuk-ketuk Dan Risiko Untuk Rekuansi AF Yang Juga Akan Tentat Itu Karena Sudah Ada Kari Seperti Itu Seperti Itu Berikan Dokter Apri Terima kasih Banyak Jelas Terima kasih Terima kasih Kepanyaannya Dokter Apri Karena Waktu Terakhir Kita Akan Meminta Satu Kepanyaan Yang Pada Peserta Yang Hadir Secara Offline Dokter Laitan Selamat Siang Kembali Saya Terima 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 Tadi Menarik Sekali Di Sini Saya Menanyakan mengenai pacemaker Dokter Penggunaannya Itu Di Sini Saya Ingin Nanyakan Dua Hal Yang Pertama Apakah Bisa Diyakinkan Berada Penderita Itu Bahwa Penggunaan pacemaker Itu akan berdampak, yang jadi lebih baik dibandingkan tidak dipasang dengan pacemaker dokter, maksud saya mungkin ada faktor risiko yang lebih akan bisa menimbulkan hal-hal di kemudian hari, yang kedua untuk penggunaannya atau misalnya apakah bisa dilaksanakan di setiap rumah sakit dokter terima kasih dokter ya, saya rasa dokter, dengan kalau misalnya penasangan pacemaker pada adrenal hydration itu sebenarnya kita ada dua intikasi, yang pertama kalau misalnya heart rate-nya terlalu lambat atau pada pasien dengan AF, SM, respon yang terlalu slow karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya pada AF itu kan pasti karyo-apot akan menurunkan, karena kenapa lah? tapi atlaki tidak ada jadinya, kalau pengisian filter untuk karyo, waktu fase 12 tadi pun pasti akan menurun itu yang pertama kemudian kalau misalnya heart rate-nya terlalu lambat heart rate-nya juga berbantai lulus dengan rekser, jadi kalau terlalu lambat bisa tindu manifestasi ini berperfeksi pada pasiennya, seperti berbantai lulus dengan yang terlalu lambat yang terlalu lambat seperti berbantai lulus nah pada waktu itu kita terlalu untuk melakukan pemasangan resmiker pada pasien kalau misalnya tidak ada ini dengan catatan itu memang disebabkan karena disfungsi atau namanya difungsi dari panduksi jadi bukan karena suatu kemudian yang ada fungsi misalnya karena efek obat kalau misalnya karena efek obat itu setakannya tapi kalau misalnya memang sudah melakukan karita itu terus semisalnya sintomatik yaitu adalah informasi pesim kemudian indikasi yang kedua yang akan dikali terlalu cepat dan tidak bisa terkontrol ada yang ada tentu-tentu nggak bisa ada yang tidak bisa ada yang juga nggak bisa sudah apes manutnya jadi tidak ada kegifan lain lain-lainnya pada saat itulah kita melakukan test dan tebut avenet-nya kemudian bersimpat kekanya jadi memang kan itu pentingnya melakukan itu yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien meningkatkan kualitas api laut dan juga untuk menurangi simpen jadinya memang itu untuk kebaikan pasiennya itu sendiri cuma memang harus dikaui ya tantangan tersebut itu kan bukan tindakannya tanpa resiko karena itu kan kita masukkan aksi dengan ke dalam jantung kemudian bisa ada resiko infeksi juga ada resiko epotarditis ada resiko juga dikemas bekara failure mungkin bisa fraktur dan lain sebagai pabadi itu resiko-resiko tersebut ada resiko diri harus dijelaskan pada pasien jadi kalau misalnya pasien BOP misalnya masih normal ekspertansi yang masih agak panjang kita mesti berpikir untuk apa pasien berpikir itu kan ada duransinya ada sejar juga kilogram lagi kemudian kalau bisa dapat itu harus dikasih tahu anal tapi makanya saya rasa kalau misalnya sudah FKU sudah memiliki segal itu memang memiliki penerangan disiplin seperti yang tadi edukasi yang baik kepada pasien dengan menurut benefit dari semua terbangkan yang kita lakukan dan melibatkan pasien dalam keputusan untuk terhadap tetapi kalau misalnya sudah umur pasien seperti itu yang sudah tidak bisa kita rekomendasikan dua-dua pada pasien seperti itu apakah bisa di semua tempat kalau itu memasang permainan basement karena kita membutuhkan cat lab jadi kalau ada cat lab dan ada sendernya ada yang bisa melakukan saya merasa bisa ada alatnya ada sedua fasilitas untuk bisa tentu mungkin kalau di situ kebanyakan di apa namanya nunjukkan yang sempur atau tersiar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada ketiga penanya dengan demikian berakhiran kuliah khusus kardiologi kita di siang hari ini dan terima kasih untuk dokter Adelia yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan ingat juga kita menemukan pasien AF ingat selalu strategi CC2ABC yang tadi terima kasih juga untuk para residen telah menyaksikan acara ini sampai selesai dan semoga kita semua selalu sehat selamat siang saya tutup acara ini selamat menikmati